Hai tembik channel kali ini gua bakalan kasih tahu ke kalian ini ya biasanya kalian punya laptop atau ya laptop biasanya kayak gini ya kasusnya dia masuk ke bios sendiri waktu dia dinyalain dia masuk ke bios bias itu yang kayak gini bios ya masuk dia sendiri ini kan suka jengkelin jengkelinnya nggak bisa masuk ke Windows jadi caranya itu kalian simple banget untuk menghindari bios ini kalian tinggal tinggal ini ya tinggal masuk ke jadi kalau yang lain itu caranya beda ya sama gua jadi gue itu tinggal dimatiin aja on offnya atau bisa di save change ya save change yang cari klik kanan kliknya pakai ini klik ini ya klik kiri-kanan ada save exit exit atau set change and exit kalian tinggal klik aja ya oke enter ya Yes dan klik kalau misalkan udah mati dia bisa langsung ke pakai ini ya Hai pengaturan ini ya Nah ini SSC klik terus Oh belum 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 sekali lagi ya kita coba sekali lagi Oke kita yes yes kan lalu kalian klik SSC agar masuk ke Windows jadi bikin jengkel juga 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 ya kalau nggak masuk nah dia akan muncul tipe layar kayak gini jadi kalian cari aja yang PO PO apa aja ya terserah kalian ada yang Intel ada yang Toshiba ada yang lain-lain Samsung dan apalah yang lain-lain di kalian tinggal pindahkan ininya nah itu pindahkan pakai bawah bawah atas dan kalian enter nah dia di enter dia akan masuk ke masuk ke Windows ya Nah dia akan masuk ke Windows ke Windows ya Hai jadi emang sih enggak terlalu enggak permanen tapi ya setidaknya kalian bisa membuka file yang file-file yang penting kalian akan bisa buka dulu ya sementuk sementara jadi ini biosnya masih tetap ada walaupun tetap dinyalain dimatiin juga ada lagi tapi setidaknya kita masuk ke Windows dulu lalu masuk ke folder-folder kayak gitu ya ini udah masuk Hai sorry kalau agak ini Hai agak menyebalkan Hai goyang-goyang ininya kameranya jadi gua pakai cara gitu untuk masuk dengan kalian yang suka ada muncul bios-bios kayak gitu males-malesin ya bikin males kalau ada bios kayak gitu Hai nah ini ada yang udah muncul Nah kalau udah muncul kalian tinggal masuk ya gua gua pakai password dulu kita masuk welcome ya untuk mempersingkat waktu gua gua jeda Hai nah ini dia udah masuk ke tampilan awal awal tampilan jadi masuk tampilan awalnya ya kayak biasa kayak laptop laptop-laptop terbiasa ya yang sudah menyala jadi kayaknya ini laptopnya udah agak berat jadi harus di install ulang atau di software ya di barukan lagi semuanya Hai sayangnya udah berat banget dibikin buat desk eh skripsi ya waktu kemarin itu skripsi untuk kuliah makanya berat banget ngumpulin file-file yang gitu ya begitulah untuk kuliah ya gimana ya kalian tahu makalah-makalanya kayak gitu lah berjibun Hai jadi sekian dan terima kasih dari gua jangan lupa like and subscribe jadi ini ilmu juga ya untuk kalian yang nggak tahu jadi waktu pertama kalian matiin kalian harus klik ESC Hai pertama masuk kalian klik ESC ya ini nggak fokus Hai punya klik ESC se-sebanyaknya pilih ESC waktu kalian nyalain nyalakan dulu lalu kalian klik ESC klik terus ESC ya Hai Nah itu dia akan masuk ke Windows dan caranya kayak tadi mudah banget ya langsung kalian akan masuk ke ini tampilan awal jenela Oke sekian dan terima kasih dari gua bye